Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Ini kondisi Jeruk si madu saya Yang terserang Embun upas Embun upas apa Jamur upas Kondisinya Tiba-tiba Batangnya Muncul Tepung-tepung Kayak serbuk gitu berwarna putih Lalu Awalnya gini Putih-putih Kalau sudah parah itu berwarna jadi Warna pink Kalau sudah Muter atau Menyelimuti Rantingnya ini Daunnya akan Rontok menguning dan rontok Dan kering Sampai saat ini Berbagai macam Fungi sida Sudah saya Terapkan ya Yang sistemik Terutama sistemik Karbendasim Benomil Asam fosfit Asam Apa Metil tiovanat Dan lain-lain Hasilnya Masih Ada serangan Ini Yang belum saya coba itu Tembaga Oksida Belum saya coba Itu katanya Suruh nyemprot Ini Sebaiknya disini Disabut Tapi ya Karena kekurangan tenaga Jadi Belum sebut Nyabut Ini Padahal Kemarin itu Sudah Kenanya itu Diranting sini Saya potong Ternyata Menyebar Kebawahnya Ini tadi Saya potong Sini Pesan Sebenarnya Sebagian masih Hijau Yang sini-sini Masih hijau Tapi ya Pengalaman Kemarin itu Ini Sudah kena Saya potong Kucuknya Sini-sini Sini Ternyata Masih merambat Kebawah Jadi Pemotongan itu Harus Agak Kebawah Terpaksa Harus Dipotong sampai Sini ya Jika Enggak Merambat Kebawah Lagi Pengalaman Kalau sudah Merambat Ke batang Bawah Mati Semua Satu pohon Ini Di kebun Yang sini Banyak Yang terserang Tapi Di pojok-pocok Aja Alhamdulillah Belum ada Yang keserang Sampai ke Batang Bawah Contohnya Ini kemarin Keserang Juga Batangnya Segini Atasnya Keserang Langsung Saya potong Ini Alhamdulillah Bawahnya Enggak Merantak Kebawah Enggak Merambat Kebawah Memang Kondisinya Jeruk saya Ini kurang Pruning Jadinya Kelembapan Tinggi Ini Juga Kemarin Kena Yang sini Ini Bekas Kena Ini Juga Lopres Rontok-rontok Ini Kemarin Yang atas Itu Kena Yang atas Bawah Ini Juga Kena Ini Sudah Saya Potong Jadi Yang Kenanya Yang atas Atas Juga Kena Itu Cuman Tinggi Belum Saya Potong Tapi Sudah Berhenti Gak Merantak Kebawah Gendalanya Itu Saat Ini Kalau Menurut Bapak PPL Ini Nama Ilmiah Ini Upas Yana Apa Jamur Jamur Upas Yana Kayak Gitulah Kalau Orang-orang Sini Dibilangnya Jamur Upas Menyebarnya Bisa Lewat Udara Sama Lewat Air Hujan Katanya Gitu Sih Kemarin Sempat Terhenti Maksudnya Gak ada Serangan Sudah Saya Potong Semang Gak Serangan Soalnya Kemarin Hujannya Gak Terlalu Terang Dua Minggu Saat Ini Hujan Lagi Serangan Mulai Lagi Ini Kan Saya Potong Disini Bismillahirrahmanirrahim Masih Masih banyak buahnya Tapi kalau ini Dibiarin Ntar lama-lama Juga ini Kering Semua Takutnya Berantak Ke bawah Setelah Dipotong Ini Kita buang Jauh-jauh Ke luar Keluar Lahan Kalau Sudah Kering Kita Bakar Kita Coba Cari Lagi Kayaknya Disana Tadi Ada Satu Ini Kondisi Buah Masih Sebesar Bola Itu Ada Satu Lagi Yang Atas Tapi Kayaknya Gak Nyampe Harus Pake Tangga Ini Ada Satu Lagi Yang Kondisinya Udah Pecah 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 Atasnya Udah Menguning Ini Biar Saya Potong Aja Biar Gak Merambat Sama Mengurang Ini Terlalu Rimbun Saya Potong Sini Harus Barang Kehim Untuk Di daerah Saya Ini Emang Banyak Yang Terserang Kayak Endemi Tempat Buahnya Menguning Rontok Ini Kalau gak Dipotong Merambat Menyebar Tempat saya Ini Banyak Di Tetangga Tetangga Juga Banyak Setiap Musim Hujan Untuk Untuk Pencegahan Menurut Teori Yaitu Funginya Sistem Harus Masuk Terus Diroling Terus Dikasih Kalsium Katanya Teman Teman Gitu Cuman Untuk Saat Ini Di tempat Saya Belum Ketemu Yang Pas Gitu Ini Sudah Saya Coba Pake Belerang Pake Hitamik Juga Tapi Masih Penat Juga Oke Teman Teman Ini Mahujan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Terima Pache